Welcome to our channel Taukah kalian siapa itu Michael Phelps? Sepertinya sayang sekali jika kalian tak kenal Sebab atlet renang asal Amerika ini adalah legenda olimpiade dunia yang tak terlupakan sepanjang masa Ia memegang rekor medali olimpiade terbanyak yang dimenangkan oleh atlet manapun Ia juga memegang rekor dunia terbanyak sepanjang masa hingga dicap sebagai raja olimpiade Nah, sudahkah dua fakta tadi membuat kalian penasaran? Lebih jauh, data fakta akan menyediakan fakta seputar Michael Phelps Yang diduga mampu menandingi kecepatan ikan hiu di laut Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini Dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan video rekatif lainnya dari Data Fakta Mengidap Kelainan Mental Michael Phelps adalah bungsu dari tiga bersaudara yang lahir dan tumbuh di lingkungan Roger Forrest Sejak kecil, ia telah menunjukkan bakatnya pada dunia renang Hanya saja ada sedikit ketidakberuntungan dalam hidupnya Orang tuanya bercerai saat usinya 9 tahun Ditambah lagi, sejak kecil ia didiagnosa mengidap Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau ADHD ADHD sendiri merupakan kelainan mental yang membuat seorang anak kesulitan berkonsentrasi terhadap hal-hal yang tidak disukai Sakitnya inilah yang di kemudian hari membuatnya ditangkap polisi karena menyetir dalam keadaan mabuk pada 2004 dan 2014 Namun di sisi lain, karena alasan penyakitnya Sang ibu memasukkannya ke kursus renang untuk menampung energi berlebih anaknya Mengutip biografi, pria kelahiran 30 Juni 1985 ini Mulai berenang ketika kedua kakak perempuannya bergabung dengan tim renang lokal Pada usia 7 tahun, Phelps masih sedikit takut untuk memasukkan kepalanya ke dalam air Jadi instrukturnya mengizinkan ia mengapung di punggungnya Tak heran jika gaya punggung adalah apa yang paling pertama dikuasainya 3 tahun berselang, Phelps sudah berhasil mencetak rekor di Amerika Serikat Sebagai perenang tercepat untuk anak 10 tahun lewat gaya kupu-kupu 100 meter Setelahnya, ia bertemu pelatihnya, Bob Bowman Dan masih akan bersama sang pelatih hingga pendidikannya ke Universitas Michigan di Ann Arbor Perjalanan Karir Berlanjut di usianya yang ke-15, Phelps didapuk sebagai perenang pria Amerika termuda Yang berkompetisi di Olimpiade dalam 68 tahun Meskipun tidak memenangkan medali di Olimpiade musim panas 2000 di Sydney, Australia saat itu Namun sebentar lagi dunia akan menyaksikan kehebatannya Pada musim semi 2001, Phelps membuat rekor dunia dalam gaya kupu-kupu 200 meter Ia menjadi perenang pria termuda dalam sejarah Yakni 15 tahun 9 bulan yang pernah memecahkan rekor renang dunia Tak lama setelah lulus dari Towson pada tahun 2003 Di usia 17 tahun, Phelps mencetak lima rekor dunia sekaligus Termasuk gaya ganti 200 meter individu di kejuaraan dunia di Barcelona, Spanyol Kemudian pada Olimpiade musim panas 2004 di Atena Phelps seperti tak terbendung dengan menyebut enam medali emas dan dua medali perak Sementara pada Olimpiade 2008 di Beijing, China Phelps mencatat rekor medali emas terbanyak yang dimenangkan dalam satu Olimpiade Yakni delapan medali emas Ditambah empat medali emas kembali diraih pada Olimpiade musim panas 2012 di London Setelahnya, ia memutuskan pensiun sementara Sebelum kembali meraihkan comebacknya di Olimpiade musim panas 2016 di Rio Demi lima medali emas Namun sekaligus itu menjadi keikut sertaan terakhirnya Raja Olimpiade Tahun ini Olimpiade sedang berlangsung di Tokyo Dan siapapun yang mengikuti perjalanan Olimpiade setiap 4 tahun tersebut Pasti tak asing lagi dengan nama Michael Phelps Ya, ia adalah atlet renang kebanggaan Amerika Serikat Yang dalam kiprahnya dikenal sebagai atlet tersukses dalam sejarah Olimpiade Bagaimana tidak, sepanjang karirnya Phelps telah menyabat 28 medali Dimana 23 diantaranya adalah emas, 3 perak dan 2 perunggu Meski benar-benar pensiun pada tahun 2016 di usia 31 tahun Ia telah mencetak 39 rekor dunia yang merupakan terbanyak sepanjang masa Meski nama Michael Phelps tidak akan kalian temukan di Olimpiade tahun ini Dunia akan tetap mencatat bahwa pernah ada atlet renang asal Amerika Serikat yang dijuluki Raja Olimpiade Selama mengikuti Olimpiade, Phelps tercatat memenangi 13 medali di nomor individu Sementara 10 lainnya didapat melalui nomor estafet Melihat kesuksesan Phelps yang cemerlang Sudah pasti siapapun sepakat untuk menyebutnya atlet Olimpiade tersukses sepanjang masa Hingga muncullah pertanyaan Kira-kira seberapa banyak kekayaan pemilik julukan The Baltimore Bullet ini? Menurut Money Nation, Phelps memperoleh pendapatannya dari Komite Olimpiade Amerika Serikat Dan sponsor yang tak terlepas dari kesuksesannya di setiap Olimpiade Tercatat, ia memiliki kekayaan 45 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 590 miliar rupiah Sementara, sponsor sejak tahun 2001 hingga 2016 Mendatangkan 90 juta dolar Amerika Serikat atau 1,2 triliun rupiah bagi Phelps Setelah laganya di Olimpiade musim panas 2016 di Rio Phelps dihadi 25 ribu dolar Amerika Serikat atau 320 juta rupiah untuk setiap medali emas 15 ribu dolar Amerika Serikat atau 196 juta rupiah untuk setiap medali perak Dan 10 ribu dolar Amerika Serikat atau 131 juta rupiah untuk medali perunggu oleh Komite Olimpiade Amerika Serikat Hingga kompetisi terakhir, Phelps diperkirakan meraup 1,8 juta dolar Amerika Serikat dari kesuksesannya merebut medali diajang manapun Nah, dari kekayaannya, ia telah mendirikan Michael Phelps Foundation Membeli vila mewah di Paradise Valley, Phoenix, Arizona, Amerika Serikat seluas 2.000 meter kubik Serta mengkoleksi sejumlah mobil mewah dengan harga selangit Setelah memutuskan pensiun dari dunia renang kompetitif Michael Phelps tiba-tiba hadir dengan pertandingan yang menghebohkan dunia Kali ini ia tidak lagi melawan manusia, melainkan seekor hiu putih dalam jarak 100 meter Usut punya usut, pertandingan yang dilaksanakan pada 23 Juli 2017 tersebut Merupakan bagian dari rangkaan acara Shark Week milik Discovery Channel Dan diberi judul Phelps vs Shark, Great Gold vs Great White Hanya saja dalam perlombaan ini tidak ada hiu sungguhan Yang ada adalah hiu palsu oleh CGI yang dijalankan dengan sistem komputer Sehingga beberapa penonton ada yang dibuat kecewa dan merasa dibohongi Mau bagaimana lagi, hal ini tentu saja agar Michael Phelps tetap aman selama berada di dalam air Meski palsu, namun kecepatan hiu dibuat sama dengan yang ada di kehidupan nyata Sampai pada akhirnya diperoleh hasil, seperti dilansir dari The Guardian Phelps menyelesaikan lintasan di 38,1 detik, tetapi hiu bisa 2 detik lebih cepat Selama pertandingan, ia juga dilengkapi pakaian selam untuk mengurangi hembatan dan monofin Sebagai pengganti ekor hiu yang sangat kuat Ia pun berharap ada kesempatan kedua, namun dalam kondisi yang lebih hangat, begitu katanya Itulah tadi fakta seputar Michael Phelps yang semoga saja menginspirasi Nah, menurut kalian, adakah Michael Phelps selanjutnya di dunia olimpiade?